Wargo pijuan kecamatan Jaluko, Muarro Jambi, dihebohkan dengan penemuan mayat yang sudah menghitam dan nyaris tinggal tulang di sebuah kamar ruku. Dan juga didugo mayat tersebut bernama Wak Udin yang seorang penjago kamar ruku tersebut. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek! Kapolsek Jambi luar kota AKP Rodi Hambali membenarkan bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari warga terkait adanya mayat di sebuah ruku pada sekira pukul 7.55 waktu Indonesia Barat. Dan petugas pun langsung menuju TKP. Saat dilakukan olah TKP, diketahui bahwa mayat laki-laki tersebut bernama Kairudin alias Wak Udin berusia 70 tahun yang merupakan penjaga ruku milik Dr. Hadi Pramoto. Wak Udin ini ditemukan oleh Hanafi yang pada saat itu mendatangi kamar Wak Udin. Di mana pada saat Hanafi memanggil namun tidak ada jawaban dari Wak Udin. Sehingga saat Hanafi melihat dari celah jendela, terlihat kondisi Wak Udin sudah terbujur kaku dan kondisinya sudah menghitam. Saat ini jenazah Wak Udin sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi untuk dipiksa intensif. Pagi tadi, kita menerima laporan dari masyarakat yaitu Ketua FT di Ketua FT di Ketua FT di Ketua FT Keluarga Pijauan bahwa melaporin ada warganya di dalam rumah ditemukan telah meninggal dunia. Atas lapor tersebut, saya sama Kadir Reski berselangota, berselagi nabis dari Polis Ketua FT di 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 Ketua FT ini. Nah ini dia tidak keluar, biasanya dia membeli makan di toko rumah makan peranginan itu. Setelah itu kita laksanakan olah di KAPI bersama Inapis dari Wais Mori DAPI. Di situ tidak ditemukan kejanggalan. Terima kasih telah menonton!